Konsep yang ada di sini adalah bagaimana air sungai yang volumenya meningkat di saat hujan lebat disiapkan ruang untuk menampungnya. Yang ini disebut sebagai ruang limpah sungai. Assalamualaikum, Halo sahabat glowing, jangan lupa subscribe ya. Eno Glowing kali ini menerbangkan drone di atas waduk Brigif atau ruang limpah sungai Brigif Atas di Jakarta Selatan. Yang diresmikan oleh Anies Baswedan sewaktu menjadi gubernur DKI Jakarta 4 Oktober 2022 lalu. Bener gak ya, waduk ini tidak terawat dan tidak bermanfaat. Kalau dilihat dari udara, waduk ini masih terlihat cantik dan rapi. Rumput-rumput dan pohon di sisi waduk ditanam rapi dan subur. Bahkan setiap akhir pekan, waduk ini menjadi destinasi wisata baru warga Jakarta. Waduk yang sangat luas hingga dekat gerbang tol Brigif ini berfungsi sebagai penampung air hujan dan solusi mengatasi kekeringan. Juga dapat mengatasi banjir karena air parkir di waduk ini. Sebagai warga Jakarta sudah selayaknya menjaga dan merawat waduk ini agar bersih dan indah dipandang. Oke sahabat glowing, terima kasih sudah mengikuti penerbangan Eno Glowing kali ini. Nantikan video-video glowing selanjutnya ya di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa. 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 Kita mengadopsi ilmu pengetahuan terbaru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sudah menahun ada di Jakarta. Dan ini adalah nature-based solution, solusi berbasis alam. Di saat kita harus selalu menekankan pendekatan pembangunan berkelanjutan, maka kita harus mau membuka diri untuk mengadopsi pendekatan-pendekatan baru yang sudah terbukti di dalam pengendalian air. Konsep yang ada di sini adalah bagaimana air sungai yang volumenya meningkat di saat hujan lebat disiapkan ruang untuk menampungnya. Yang ini disebut sebagai ruang limpa sungai. Pada saat air sungai itu turun, maka ruangan ini bisa dipakai untuk kegiatan masyarakat. Jadi ini adalah ruang terbuka biru sekaligus juga ruang terbuka hijau. Dan meminimalkan penggunaan bahan-bahan abu-abu. Tapi menggunakan bahan-bahan alamiah. Abu-abu itu artinya beton? Ada, tapi minimal. Kemudian lebih optimal menggunakan kawasan hijau, pendekatan hijau, dan biru. Nah, kami sudah melakukan kajian soal ini dan kita merujuk ada dua tempat yang bisa jadi rujukan. Pertama adalah Bisan Project Kalang River di Singapura. Karena itu Pak Dubez hadir di sini. Jadi tim kita pada awal 2018-2019 datang ke sana membahas, mendiskusikan. Kemudian juga dilakukan di Belanda, di Sungai Mas dan Sungai Wall. Nah, ini adalah sebuah konsep yang beda dengan yang ada sebelumnya. Karena itu namanya pun nama yang baru karena di Belanda diberi nama Room for the River. Ruang untuk sungai. Di sini kita menggunakan istilah ruang limpah sungai. Pada saat air sungai berlimpah, disitulah disiapkan ruang untuk menampungnya. Di hijau kawasan biru yang merupakan ruang terbuka tambahan untuk warga. Jadi ini bukan saja menangani masalah air, tapi juga menangani kerukunan kebersamaan warga di Jakarta. Tiga pertama adalah ruang limpah sungai Begif, ruang limpah sungai Lebak Bulus, dan ruang limpah sungai Pondorangon. Di mana kita menyelesaikan masalah alam akibat kerusakan lingkungan dengan pendekatan yang ramah lingkungan. Karena kita ketemu problemnya akibat kerusakan lingkungan. Karena pendekatan lama kita telah mengakibatkan problem-problem itu. Problem inilah kemudian kita selesaikan dengan pendekatan yang baru. Ruang limpah sungai ini bagian dari proyek 942, 9 model, 4 waduk, kemudian 2 sungai. Nah, ini adalah konsep yang beda dengan waduk tradisional. Ada dam biasa, ada dry dam, kalau ini menjadi ruang tampung air sungai. Nah, dengan adanya tempat-tempat ini, nanti harapannya bila terjadi hujan-hujan yang cukup ekstrim di kawasan hulu, maka lahan-lahan seperti ini bisa menampung air agar volume air yang masuk ke dalam kota itu terkendali. Terkendali itu artinya kita berharap tidak menimbulkan banjir. Daripada airnya parkir di pemukiman, lebih baik disiapkan tempat parkir sebelum masuk kawasan. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. Terima kasih.